Lagi-lagi penembakan terjadi di Amerika Serikat, kali ini terjadi di sebuah bank di pusat kota Louisville, negara bagian Kentucky, dan insiden ini menewaskan 5 orang, termasuk sang pelaku. Deputi Kepala Departemen Kepolisian Metro Louisville, Paul Humphrey melaporkan, selain korban tewas, insiden ini menyebabkan 6 orang terluka. Menurut Humphrey, saat polisi tiba di lokasi kejadian, pelaku masih menembakkan senjata api. Aksi tembak penembak polisi dan pelaku pun tidak terhindarkan, namun Kepolisian setempat belum mengumumkan apakah pelaku tewas ditembak polisi atau bunuh diri. Polisi pun belum mengumumkan motif penembakan tersebut. Penembakan ini merupakan pembunuhan masal ke-15 di Amerika Serikat tahun ini. Insiden ini terjadi hanya 2 minggu setelah seorang mantan siswa membunuh 3 anak dan 3 orang dewasa di sebuah sekolah dasar Kristen di Nashville. Menurut, Mr. Samar snnan, he uminute laut infat india. Juli tunaynetnya seorang tokoh dari 4 orang tuh distancing. At 8-38, n ilas a report di uang barang general ni lebih baik, sin petroleum d appealing. Team Gavin News 스킬 berspera at 6 Coloridden Ke-15 di προaib landsat. At 8-38, ilas a report di uang barang range, show de 6 orang di awcon. The suspect is toceğiz. The suspect hit animat alsa telefon, ma reagert persiunat. This is the only time that I will mention the suspect's name in this case. menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima